Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Hai rusin sebelum cerita kita mulai anggap baiknya tekan tombol subscribe like and comment Oke masih kurang ucap satunya mungkin mereka sekitar tujuh orang sedangkan aku sendirian rusak suara seperti katung plastik diremas membuat kamu semua terkejut tandanya ada seseorang yang pasti bersembunyi di sekitar sini mereka mulai was-was mereka semua pasti bila ada yang melihat atau bahkan melaporkan kelakuan busuk mereka ini lari cepat perintah Okta ya Okta adalah orang yang paling menciku aku pun tak pernah tahu penyebabnya tapi tampaknya ia suka melihatku disukai banyak orang mereka semua berpencar mencari orang yang diam-diam mengintip kegiatan mereka sedari tadi itu hingga akhirnya ketemu teriak salah satu dari mereka sambil menyeret tangan seorang yang kelihatannya seangkatan denganku butakin aja rambutnya usul seorang temen tak kamu tahu ini apa pengen ngerasain gak ucap Okta sambil menyedorkan gunting ke pipi anak itu dia hanya menangis ketakutan ia mencoba berontak namun apa daya seluruh badannya dipegangi oleh teman-teman Okta ngapain kamu ikutan-ikutan urusanku tak kasih kenang-kenangan ya kalau kamu sampai berani-beraninya lapor ke dosen ia bakalan ngerasain hadiah yang lebih enak dariku ancam Okta tanpa penasaran manusiawi sama sekali ia tersenim sinis menarik jilbab anak itu sampai terlepas kelihatannya mereka lupa bahwa aku masih disini dan lebih fokus ke anak itu hampir saja ia mengguntingnya aku sudah merasa muak dan tidak tega segera meraih apapun yang ada di dekatku buah ember tepat mengenai pal Okta ya aku menemparnya dengan sangat kencang hingga dia jatuh ke tanah hidungnya berdarah teman-temannya pun panik kondisi itu kumanfaatkan untuk menyelamatkan safety ku tarik tangannya dari genggaman anak-anak yang berfokus pada Okta kami pun segera berlari menjauh para wanita gila itu di kamar mandi aku menunggu safety yang masih saja menangis dia ketakutan dan tak berani keluar karena jilbab yang dikenalkan tadi dilepas oleh paksa oleh Okta ya namanya safety dia seumuran denganku bukan seorang mencolok apalagi menarik perhatian makanya tidak banyak yang mengenalnya disini udah diem habis ini ayo balik pakai ceketku ujar padanya kami pun pulang naik ojek menuju rumah bapak loh John ucapnya terengangah diam aja yuk jawabku singkat kami segera masuk kamarku untunglah hari ini mama sedang tidak ada di rumah jadi aku tak perlu malu pada kawanku tak perlu khawatir aku akan ada seorang yang meneriaku anak perempuan menjalanku kamu anak orang kaya ya loh enggak ada yang tahu tanyanya bukan hartaku jawabku singkat lagi kami disini sedari sore hingga jam 9 malam namun aneh tak ada seorang pun yang pulang ke rumah meski memang Mbak Novi sudah berkeluarga namun biasanya ia akan pulang kemari dua kali seminggu begitu pula dengan bapak ia kemana biasanya ia hanya akan ke kantor sesekali saja karena fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi Jun bapakmu pamit terletuk septi tiba-tiba saja aku memalingkan wajah ke arahnya halisku berkerutiran dengan maksud ucapan septi barusan di jendela luar bapakmu mempamit jelasnya kembali aku langsung menuju ke jendela seperti yang dimasuk oleh septi namun aneh tak ada siapapun disini kring kring bunyi telepon dari rumah ruang tamu terdengar hingga kamarku aku bergegas keluar dan mengangkatnya terdengar suara wanita sedang berusaha untuk bicara Duk Jun suaranya tersengal-sengal karena menahan tangis Mbak Novi Mbak kenapa Mbak tanyaku mulai panik mendengar kakak perempuan ku itu menangis Hai Bapak udah meninggal di sekarang kamu kesini ya dijemput ucap Mbak Novi yang terdengar jelas dengan diliputi kesedihan runtuh kekuatanku aku kali ini benar-benar runtuh aku tak punya siapapun lagi di dunia ini akhirnya kali itu aku tahu bahwa septi memiliki kelebihan istimewa dan dari sinilah kami mulai berteman dekat aku segera bersiap dan mengajak septi kini membisu dan hanya bisa menangis bersamaku kami berdua dijemput oleh subur kebadi kakak perempuan itu menuju rumah sakit tempat Bapak mengembuskan nafas terakhirnya aku memang sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan ini aku tahu pasti suatu saat Bapak akan meninggalkanku namun masih tak kusangka akan secepat ini dia bahkan belum melihatku menjadi sarjana nanti 7 hari sepeninggal Bapak mama ngusirku dari rumah dan ya aku pun membekirakan ini semua jadi aku sudah tahu sepenuhnya pasrah Mbak Novi mengajakku untuk aku tinggal bersamanya namun kutolak karena aku tidak ingin merepotkan siapapun lagi aku pun bahkan tak meminta hak atau sorison Bapak sedikitpun untunglah selama ini Bapak telah meninggalkan tabungan yang cukup untuk hidup sampai berapa tahun ke depan aku juga masih punya rumah milik ibu dulu belak suara pintu mobil ku tutup aku berjalan memasuki sebuah rumah yang kini kondisinya telah berubah sepenuhnya karena memang aku telah lama tak pernah kembali ke daerah sini Assalamualaikum Pak Le bule Mei panggilku yang kini telah berada di depan pintu Waalaikumsalam siapa saud seorang dari dalam menjawab salamku Ibu Mei berjalan ke arahku nampaknya ia lupa dengan wajahku siapa ya temannya Mbak banyaknya kembali aku hanya tersenyum dan segera meraih tubuh ibu Mei aku memeluknya dengan sangat bahagia ia terkejut karena aku tiba-tiba memeluknya ini Juli bule ucapku yang masih memeluknya erat ia nampak terdiam beberapa saat lalu segera membalas pelukanku Ya Allah Juni boleh angkling du ucarnya yang kini menangis terharu aku melepas pelukannya dan meraih serta mencium tangannya tak terasa aku pun ikut menangis rindu dan tersenyum lega Mei sini nak teriaknya kencang sekali memanggil Mei yang kelihatannya ada di belakang Mei datang dengan wajah kusut ketika matanya menetapku ia mematung dan membungkam mulutnya terkejut aku segera masuk dan memberi salam pada sahabatku itu setelah berupa lama melepas rindu aku pun mulai berceritakan semua tak lupa dengan niatku untuk menepati kembali ke rumah ibu Bapak sudah meninggal Mama juga enggak mau tinggal sama Juni jadi Juni kesini aja kepingin nempatin rumahnya ibu ceritaku pada mereka berdua pastinya mereka terkejut alasan pertama kali karena mendengar kematian bapakku dan yang kedua pasti karena niatku untuk menepati rumah ibu kembali inan ilahi ya sabri andu ibu Mei berucap diri tapi Jun kamu yakin mau tinggal di rumah itu lagi jangan ya mending disini saja sama aku sama bapak ibu bujuk Mei sembari menggembar tanganku mereka mungkin khawatir terpadaku tapi itulah satu-satunya sisa kenangan masa lalu yang kupunya aku tersenyum padanya aku berusaha meyakinkan dia bahwa aku akan baik-baik saja pagi disini cerah mataharinya lumayan terik dan cukup efektif untuk menghangatkan badan semalaman aku bermalam di rumah orang tua Mei begitu mendengar kabar bahwa aku kembali Febri dan keluarganya pun langsung menemuiku untuk melepas rindu ya keluarga Mei dan Febri layaknya keluarga kedua bagiku kini lingkungan ini terasa sedikit asing banyak perubahan yang ku lewatkan selama beberapa tahun kebelakang aku berjalan-jalan bagi kesendirian di gang ini banyak pekerja baru yang tak saling mengenal denganku tersenyum menyapaku begitu pula dengan mereka yang telah mengenalku sejak kecil dulu suasana hangat kurasakan saat mereka menyambutku dengan haru Pak Bu saya mau minta izin untuk tinggal disini lagi sendirian ucapku kepada orang di depanku itu mereka adalah Pak RT beserta istrinya ya aku izinkan izin sesuai produser untuk menempati kembali rumah ibu najun yakin duk hanya sepenggak kalimat itulah yang keluar dari mulut Pak RT ketika aku mengangguk iapun tak mau mengganggu gugat pilihanku itu akhirnya siang itu Pak RT mengumpulkan seberapa warga desa untuk mereka untuk membantu membersihkan kembali rumah ibu agar layak unik istilah jawabannya sambatan mereka sangat antusias entah karena rumah yang mereka katakan angkara disini akan kembali ditinggali manusia ataukah mereka iba karena aku anak yatim piatu ini hari ini juga rumah kelar dibersihkan aku benar-benar berterima kasih pada semua warga disini yang telah suka rela menolongku sore hari pun tiba aku harus membersihkan bagian dalam rumah peninggalan ibu yang selesai diperbaiki disini aku temani sahabatku Mei dan Febri Feb kamu bantu Juni ngepel lantai ya biar aku yang nyapu ucap Mei kepada Febri Oke Mei biar aku siapin air buat ngepel lantainya jawab Febri dengan semangat semangat aku merasa sangat beruntung punya sahabat kecil yang selalu baik kepadaku hari mulai gelap membersihkan bagian dalam rumah pun sudah selesai sebelum pamit pulang Febri dan Mei beristirah jenak di dalam rumahku Jun boleh nggak aku minta air putih huh lumayan capek ucap Febri dengan mengembuskan nafas sebentar Feb biar aku ambilkan ke dapur aku pun berjalan ke dapur saat berjalan ke dapur tiba-tiba badanku merinding dan disana tercium bau bangkai aku pun berpikir mungkin ada bangkai tikus di sekitar rumah ini aku langsung mengambil air minum untuk kedua sahabatku itu dan aku tak mengerahkan asal bangkai tersebut lalu segera kembali ke ruang tamu ini air minumnya ucapku sambil menyadurkan dua gelas air putih di hadapan Febri dan Mei Febri dan Mei pun langsung menenggak habis air minum yang kusukuhkan sekali lagi makasih ya udah membantu membersihkan rumah ucapku kepada mereka iya Jun sama-sama kayaknya kita harus pamit pulang soalnya udah mulai malam takutnya udah ditunggu di rumah sama ibu ucap Mei dan Febri untuk berpamitan bergegas berdiri dan berjalan menuju pintu sambil tersenyum padaku saat berjalan pulang tiba-tiba menceritakan hal ganjil yang ia rasakan di rumah Juni kepada Febri bahwa pada saat menyapu lantai rumah dia melihat seperti ada jari anak kecil yang ia sabu namun jari tersebut seketika menghilang dari pendangannya aku tadi pas nyapu seperti lihat jari anak kecil tapi seketika hilang lagi ucap Mei kepada Febri dengan sedikit rasa takut ah yang bener Mei aku juga ngalamin hal aneh untuk ngambil air di kamar mandi sih aku ngerasa nyium bau anjir darah ucap Febri yang juga merasakan hal ganjil yang terdapat di rumah Juni ya udah Feb kita berdoa saja semoga tidak terjadi hal aneh kepada Juni semoga dia ketah dan besok siang kita coba main lagi ke rumah Juni ya Febri pun mengangguk dan mengiakan dari mulai malam gilatan dari langit seperti akan menghasilkan hujan malam ini aku yang belum mandi dari pagi merasakan gerah di seluruh tubuh setelah temanku pulang aku pun bergegas menuju ke kamar mandi biur biur bunyi air yang aku siramkan pada tubuhku seketika aku terkejut karena merasakan bau hamis pada air di pagi mandi aku merasa aneh karena di pagi mandi pun tidak ada bangga hewan yang mati tenggelam aku tak mengeraukan bau hamis tersebut menganggap itu hal biasa karena rumah ini sudah lama tidak dihuni aku pun melanjutkan membersihkan tubuhku dengan sabun mandi hingga bersih pada saat membilas mataku terasa sedikit perih Aduh perih banget rintihanku akibat sabun mengenai mata aku pun mengecamkan mata sambil merapa-rapa kayu dibak mandi terkejut aku terkejut merasakan benda padat berbentuk bulat seperti tempurung kepala bapak manusia tengahku sentuh Hah apa ini ucapku dengan mata terkejam sambil merapa benda tersebut aku berusaha membuka mata perlahan dan benar apa yang kulihat tengkora kepala manusia yang dipenuhi darah Hah seketika kurai anduk yang tergantung di tembok dan bergegas keluar dari kamar mandi Ya Allah apa yang kulihat tadi aku berusaha menenangkan diri sambil berdoa duduk-duduk suara gemuruh dari langit terdengar bersamaan dengan turunnya hujan yang sangat deras aku yang masih merasakan ketakutan masih harus memakai baju karena suhu udara mulai menurun kakiku berjalan memasuki kamar kriat bunyi di lemari yang kubuka kuambil baju yang kopenakan terdengar lagi dari luar kamar mandi seperti ada bunyi seorang menutup jendela kamarku ini tok 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 ketukan dua kali terdengar nyaring jeling aku aku pun terdiam sejenak dan spontan mengucap siapa di luar namun tidak ada jawaban aku bergegas mengenangkan baju setelah selesai aku lihat wajahku dicermin ya cermin itu berada di samping lemari tersebut tok 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 suara yang sama terdengar kembali namun bunyi tersebut dari belakang lemari bajuku aku yang sedang bercermin seketika penasaran dengan sumber bunyi tersebut dan berusaha melusuri dari mana suara itu aku datang posisi lemari tersebut tidak begitu menempel ke tembok rumah jadi terdapat jarak kira-kira sejengkal tangan orang dewasa dari jarak tersebut aku bisa mengintip bagian belakang lemari apa yang aku dapatkan seketika mengintip terkejut oleh sebuah lengan tangan yang mencicikkan tangan tersebut berumuran darah dan berbau busuk seketika aku berteriak dan merasa sedikit pusing aku bergegas keluar kamar dan memilih meringkuk di bawah kursi ruang tamu jam menunjukkan pukul 19 aku sempat berpikir untuk keluar dari rumah dan mengenap di rumah baik tapi di sisi lain aku tidak mau merepotkan akhirnya kuputuskan bertahan walaupun rasa takut menyelimutiku malam ini kuputuskan untuk tidur di ruang tamu merepakan badan di kursi panjang tanpa bantang aku yang merasakan lelah setelah sehari membersihkan rumah akhirnya terlalu namun tidurku tidak berlangsung lama lagi-lagi mendengar sesuatu yang kembali membuatku terkejut tok 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 kali ini bunyi ketukan masih sama dua kali seperti tadi dan bersumber dari pintu depan rumah ada yang bilang bahwa dua kali ketukan adalah pertanda yang mengetuk pintumu bukanlah manusia aku yang masih merasakan ketakutan enggan-enggan pintu dan bertahan di kursi panjang yang ku tiduri hanya mengubah posisiku sedikit sekarang aku aku hanya bisa tertunduk dan benar-benar merasakan ketakutan Jun panggilan tersebut berdengar lembut seperti perempuan yang masih berumur 40 tahunan namun aku belum membuka pintu karena aku pikir suara tersebut bukan tamu yang datang ke rumahku Jun lagi-lagi ada suara seperti memanggilku namun arah suara tersebut berada di pintu belakang badanku seketika merinding seperti ada tiupan angin ke badanku yang membuat merasakan dingin di seluruh tubuh hanya berdoa yang ku bisa sambil menjamkan mata berharap semoga teror yang terjadi terhadapku cepat berlalu Jun ini ibu RT mendengar panggilan tersebut dengan nafas yang memburu aku bergegas lari menuju pintu belakang berharap seseorang dapat membantu membuatku sedikit lega kek kek bunyi kunci pintu belakang perlahan aku buka dan seketika aku mematung kakiku tak bisa bergelak mulut seperti terkunci rapat hmm bukannya BRT yang berada depanku saat ini namun sesuatu perempuan berambut panjang dengan lidah menjulur ke bawah nampak mukanya yang mulai membusuk beruak aku pun terjatuh seketika pandanganku berubah gelap akibat terkejut dengan sosok perempuan yang sangat menyeramkan itu hawa dingin yang menyelewati seluruh badanku aku pun bergegas bangun dengan pintu belakang yang terlihat masih terbuka namun sosok tersebut sudah lenyap dari pandanganku entah kemana Woi tolong jangan ganggu aku di rumah peninggalan ibuku sendiri teriakku dengan kesal dengan gangguan di malam pertama aku di rumah yang sudah tidak dihuni kurang lebih 10 tahun semenjak ibu meninggal gantung diri aku yang lemas berusaha menahan badan untuk berdiri dan menutup pintu belakang lalu kembali ke ruang tamu untuk berbaring klik klik aku berusaha meminum segelas air yang ada di meja tamu dan mengembuskan nafas panjang agar sedikit tenang tak lama dari arah depan seperti ada bunyi langkah kaki di teras rumahku buk buk tok 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 Assalamualaikum Jun seorang pria terdengar dari teras rumahku aku pun mencoba tenang dan hanya berdiam dari kursi ruang tamu dan tidak langsung membukakan pintu tersebut tok tok Jun Assalamualaikum lagi-lagi ketukan tersebut terdengar kembali dan kali ini aku merasa yakin kalau punya ketukan tersebut benar-benar berasal dari seseorang Waalaikumsalam maaf siapa ya sawdku untuk menyakitkan bahwa yang berada di depan rumah benar-benar seseorang yang akan bertamu ini bapak Jun PRT sahut seorang dari luar kali ini aku beranjak dari kursi yang kududuki dan berusaha tenang sambil berjalan menuju arah pintu depan Oh PRT Monggo melebet Pak sembari senyum kupersilahkan masuk seolah tidak terjadi hal aneh yang habis menimpaku tadi Iya makasih di teras saja Jun jadi gini Pak kesini untuk menyinta fotokopi KTP buat data warga Jun kebetulan tadi lewat jadi sekalian mampir kesini Oh ya sebentar Pak biar saya ambil aku berjalan mengambil fotokopi KTP di tasku dan seger kembali untuk memberikan kepada PRT yang sudah menunggu di teras rumah ini Pak fotokopinya ucapku sambil menyodorkan ya makasih maaf sudah menginggu ya Jun kalau boleh sarang lampu rumah jangan dimatikan semuanya soalnya dari jalan tadi Bapak lihat gelap banget kayak masih nggak ada penggunanya aja ucap PRT yang buat gula keleke terkejut padahal lampu bagian dalam rumah sudah penyalakan semua dan tidak ada satupun yang kumatikan Iya Pak maaf tadi ketiduran sautku pelan dan berusaha tidak ada janggal yang aku alami ya sudah ya sudah Jun Bapak pamit kalau ada perlu tinggal datang ke rumah PRT pun berjalan pergi dan meninggalkan rumahku aku yang masih ketakutan dengan apa yang ku alami di malam pertamaku menembati rumah peninggalan ibu ini mencoba tenang kembali malam mulai larut rasakan untuk kurasakan aku berusaha berbaring dan menjamkan mata di kursi panjang tempatku istirahat tadi kali ini benar-benar merasakan lelah yang tak tertahan kamu jam dinding menunjukkan dan pukul satu aku yang teringat seti teman dan sekampusku pun langsung mencoba menghubungi pesan singkat yang kukiri dia pernah bercerita bahwa ia bisa melihat hal gaib set maaf ganggu jam segini besok di kampus kita ketemu ya mau aku mau cerita 15 menit kemudian handphone ku berdating segera kuambil ternyata ada perasaan dari safety yang juga belum tidur Oke Jun kita ketemu di kantin kampus ya jawaban safety yang bersedia menemuiku besok pagi hari mulai pagi aku merasakan ketakutan memutuskan untuk tidak tidur sampai asas subuh paginya aku pun memutuskan untuk segera bergegas berangkat kuliah tanpa mandi jangankan mandi memasuki kamar mandi pun aku merasakan trauma dengan kejadian semalam pagi ini cukup cerah aku segera masuk ke mobil yang terpakir di halaman rumahku setelah masuk aku pun mengecek barang bawaan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal sebelum jalan Juni yang tidak mandi sedikit memas wajahnya depan cermin yang berada di dalam mobil Hah muka aku kok merah leherku juga seperti ada cakaran aku sontak kaget melihat bayangan wajah dan leherku dicermin Hihihi tiba-tiba ada bunyi dari bagian mobil belakangku berusaha kulihat dari cermin make up yang sedang pegang nampak sesosok anak bayi dengan mata hitam yang dipenuhi darah sedang duduk di kursi belakang yang ku bisa kulakukan hanya menjamkan mata sambil berdoa suara itu pun hilang dengan sendirinya karena penasaran aku ingin memastikan bahwa sosok bayi tersebut sudah hilang perlahan menengok bagian belakang mobilku hahaha hahaha tawaan sosok makhluk mengerikan saat menghadap bagian belakang mobil sosok ini seperti yang pernah kulihat saat umur 9 tahun kurasa aku mengenalinya dengan kaki dan tangan seperti patah kepala seperti terbalik dengan mata melotot seperti hampir keluar dan lubang mulut yang cukup besar seketika aku teriak minta tolong dan segera keluar dari mobil ada apa Jun kok kayak ketakutan gitu keluar dari mobil tanya Mei dari seberang jalan yang sedang melangkah mengarah ke depan rumahku nggak ada apa-apa Mei tadi cicak jadi kaget sawutku berusaha menutupi kejadian yang barusan ku alami sengaja aku tutupi agar seperti ada kesan mistis di rumah Oh masa sama cicak takut sih Jun Oh iya aku kesini mau manterin makan nih buat kamu kan kamu belum sempat belanja jadi aku masakin pot kamu ah makasih Mei aku bawa aja ke kampus ya buat dimakan di sana jawabku sambil tersenyum Oh iya Jun tapi itu muka sama leher kamu kenapa kok kayak ada kecak ranmer gitu semalam banyak nyamuk ya udah berangkat ya tutupku tergesa sesampainya di kampus aku langsung menuju ke kantin sembari menyantap makanan yang diberikan Mei aku menunggu kedatangan safety kiranya 15 menit menunggu terdengar panggilan lirih dari ke arah belakangku Juni suara lembut tersebut laki-laki membuatku merinding hembusan angin membuat hawa dingin mulai masuk ke dalam tubuhku berusaha menoleh perlahan karena aku pikir itu safety yang sudah datang seketika aku menundurkan badanku sambil mentok kemeja makan sesosok makhluk dengan rambut panjang menutup muka dan bau busuk berada di hadapanku bau badan tangan dan kakiku tak bisa kugerahkan sedikitpun mulutku membisu serta tiba-tiba badanku melemas tiada berdaya buruk badanku pun tercotoh ke bawah meja ya aku datang ke kampus sangat pagi dan memang aku aku yang paling awal di kantin pun belum ada warung yang buka jadi aku orang pertama yang sampai kampus dan langsung menuju kantin nak bangun panggil salah satu penjaga kantin sambil menepuk badanku aku yang baru saja tak sadarkan diri merasa terkejut karena bangun dengan kondisi dibawah kursi tempatku makan tadi kau kamu tidur di bawah ucap Pak Adi penjaga kantin di kampusku maaf Pak tadi saya pingsan lihat sosok perempuan berbaju putih ucapku dengan nada lirik Pak Adi terhiran mendengar jawabanku seakan tidak percaya dengan apa yang telah kualami pandangan Pak Adi pun tiba-tiba berubah mataku dengan sinis dan bibir seperti Pak Adi mengucap doa dan mata mengotot kepadaku Pak kenapa lihatin jurninya kayak gini ucapku ke Pak Adi yang merasa risih pada tatapannya ibumu ucap Pak Adi yang membuatku heran karena ibu sudah meninggal sejak lama ya sudah nak Bapak mau beris-beris lagi Pak Andi meninggalkanku dan melanjutkan kekerjaannya aku masih shock mendengar ucapan Pak Adi tadi yang tiba-tiba menyebut ibuku sebenarnya Apakah yang terjadi pada ibuku dulu kenapa setelah menempat rumah ibu ada banyak hal ganjil yang kualami Hai Jun suara safety yang sudah datang segera duduk di depanku Wah safety untung lu datang timpaku dengan wajah senyum kenapa kamu bengong aku lihat dari jauh kayak orang bingung tuh pasti ada masalah ya safety yang baru duduk seolah tahu permasalahanku jadi gini set aku mau ajakin kamu main ke rumah kalau perlu nginep rumahku soalnya aku tinggal sendirian lumayan kan jadi nggak perlu biar kos sengaja aku acak safety untuk tinggal bersama aku tanpa menceritakan kejadian yang kualami Wah boleh deh aku coba main dulu ke rumahmu ya kalau betah aku mau tinggal disitu jawaban safety bimbang aku merasa jawaban safety yang masih bimbang begitupun denganku yang masih merasakan takut sendirian berusaha meyakinkan bahwa safety bakal betah tinggal bersamaku kita pun sepakat sepulangnya dari kampus langsung menuju rumahku di perjalanan pulang safety bercerita kepadaku dengan apa yang dia alami di kampus dia merasa tenang kalau di sampingku karena tidak ada orang yang bener lagi membulinya kamu cantik Jun pasti ibumu dulu cantik celutuk safety tiba-tiba dalam mobil perjalanan menuju rumah aku yang masih terheran mendengar celutukan safety mengingat kembali omongan Pak Ati yang sama-sama menyebut tentang ibuku ah bisa aja kamu sep semua perempuan juga cantik jauhku singkat dan seketika Susan dalam mobil mobil pun hening terlihat safety tertidur di cok sebelah aku yang sedikit merasakan gantuk karena belum tidur menambah laju mobil agar kami segera sampai rumah Hah tiba-tiba safety terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu seperti dikejar setan wajah safety berubah panik kamu kenapa sep mimpi tanyaku Hah iya Jun aku mimpi kalau ada detangin 12 bayi 11 anak dengan bentuk badan tidak utuh dan satu anak dengan badan utuh tapi tapi lo posep yang satu anak sudah balita dia mengaku kakak kamu namun dia sepertinya cacat mendengar jawaban safety aku hanya bisa diam dan berpikir sebenarnya apa yang terjadi terhadap keluargaku aku yang terlahir anak tunggal dari ibuku pernah ditetapi bayi-bayi dan sesosok anak laki-laki cacat kejadian ini bersih seperti yang dialami safety namun aku berusaha menutupi semua karena aku takut kalau safety tidak mau tinggal bersamaku perjalanan dari kampus kurang lebih satu jam akhirnya tipalah kami di rumahku safety yang baru pertama kali datang rumahku tiba-tiba hanya bengong dan menatap bangunan rumah ini ya bangunan zaman dulu seperti rumah peninggalan zaman Belanda dengan bangunan yang masih kokoh hanya perbaikan di bagian atapnya saja Jun kamu yakin tinggal di sini safety bertanya penuh keheranan iya set kenapa emang ucapku singkat kamipun keluar dari mobil safety yang masih bengong dengan wajah yang bingung memandang rumahku ayo set masuk anggap rumah sendiri aku tidak sendiri di sini ucapku lagi kepada safety yang masih tetap saja terpaku di samping mobilku iya Jun safety mengiyakan dengan jawaban seperti orang ketakutan kami berdua yang kelelahan sebelum dari kampus langsung masuk ke rumah aku langsung menuju kursi panjang yang berada di ruang tamu supaya memberikan badanku diikuti safety dari belakangku yang melangkah sambil mengamati sudut-sudut rumah peninggalan ibuku ini lu kenapa sep kok kayak orang bingung aku sempatkan bertanya karena melihat safety yang dari awal datang seperti orang linglung banyak yang aneh rumahmu Jun aku merasakan masalah rumah ini tapi apa yang kulihat belum tentu benar sempat kaget dengan jawaban safety namun aku tak menghiraukan tentang masalah rumah ini yang digunakan ibu untuk bunuh ku yang sangat lelah meminta izin safety untuk menyempatkan tidur sebentar set aku tidur dulu ya sebentar anggap ini rumahmu sendiri ucapku meminta izin safety sebelum tidur safety yang masih berdiri dibalik pintu hanya tersenyum mengiakkan tak berselang lama aku pun terdiri sangat belas hingga terbangun petang jam menunjukkan pukul 17.45 di handphone habis maghrib dengan keadaan rumah yang sudah gelap karena belum ada satupun lampu yang dinyalakan set kamu dimana teriakku mencari safety karena saat bangun safety tidak berada di sampingku aku pun berpikir safety pasti tengah tidur juga di kamar aku berancar dari kursi yang berusaha menyalakan lampu namun saat menyalakan lampu itu tidak kunjung menyala pikirku mungkin listrik sedang padam hari ini aku bergegas mencari safety dengan pandangannya sangat terbatas aku coba mencarinya di luar saat aku diambang pintu kamar tiba-tiba ada bunyi air yang bersumber dari bagian belakang rumahku Wah pasti safety lagi mandi nih aku langsung menuju ke sumber bunyi air tersebut ya memang benar sumber air tersebut berasal dari kamar mandi biur 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 terdengar tiga siraman air seperti sedang membilas badan Sep kamu kok bisa sih mandi gelap-gelapan begini aku yang yakin itu safety sedang mandi melontarkan sebuah pertanyaan bukannya jawaban yang ku dapatkan melainkan hanya tawaan dingrih dari kamar mandi Hihihi terdengar jawaban safety dari kamar mandi aku yang juga ingin buang air kecil pun menunggu safety dari luar kamar mandi tak berselang lama kamar mandi pun terbuka dengan sendirinya kriya bunyi pintu kamar mandi yang mulai terbuka berlahan dan apa yang udapati bukanlah safety namun sesosok perempuan tengah berendam dibak mandi dengan muka yang sangat menyeramkan dan mata melotot aku terkaget berlari menuju kamar karena yakin kalau safety berada di kamar sep bangun sep bangun teriakku di kamar karena tak kunjung mendapat jawaban aku yang ketakutan pun tanpa pikir panjang memasuki kamar dan muka selimut yang berada di kasur kupikir seorang dibalik selimut itu safety perlahanku rapa-rapa karena keadaan gelap saat itu di kamar namun saat ku buka dan merapai yang kurapakan seperti sebuah kaki bengkok yang ternyata kulihat sesosok anak kecil cacat dengan kaki bengkok yang dulu pernah kulihat saat masih kecil dan mata hitam dan mulut lebar mengangal ia menampakku kosong badanku merinding tanpa seucap kata aku lari keluar kamar yang kubegeran hanya bagaimana caraku keluar dari dalam rumah berlari menuju pintu depan ceklek ceklek gagang pintu berusaha ku buka namun tak berhasil seperti ada yang mengunci dari luar sialan kemana safety kenapa pergi dan mengurungku disini upatku dengan sedikit kesal pada safety yang entah berada di mana duk 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 bunyi langkah kaki terdengar dari luar rumah krek krek bunyi kunci pintu yang dibuka dari luar membuat dadaku sedikit merasa lega tak berselang lama pintu pun terbuka dengan rasa kesal aku bertanya kepada safety yang baru saja masuk kamu dari mana kenapa pergi nggak bilang pintu juga nggak pakai di kunci segala dari warung beli makan sama beli linjun kan kamu tahu mati lampu kalau nggak di kunci takut ada yang masuk kan kamu tidur lain kali bilang kalau mau keluar karena aku takut sendirian jawabku dengan harus sedikit tinggi namun memelas karena takut karena sampai safety tidak mau nemeniku lagi ya ya deh maaf Jun kamu tidur mau dibangun kasihan kan ya udah makan dulu sekarang nyalain lilinnya kami yang sudah merasakan kelaparan segera makan dua nasi bungkus yang dibeli safety namun saat kami tengah menyantapnya tiba-tiba ada sekelipat bayangan melintas di belakang safety aku yang melihat bayangan tersebut hanya diam dan sedikit menundukkan kepala lagi-lagi aku tidak mau menceritakan karena aku pikir kalau safety tahu dengan apa sering kualami dia tidak akan mau menemani ku tinggal di sini geludak tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh di lantai dari arah kamar mandi kali ini kami berdua saling bertatap mata karena terkejut dengan suara tersebut apa Jun safety seperti merasa janggal belum pernah aku melihat wajah sekaget ini ha tikus palingan sep udah lanjut makan habisin jawabku sambil makan dengan lahap tanpa melihat safety kembali Jun Jun itu siapa ya tiba-tiba safety menunjukkan tangannya ke arah kamar namun yang kulihat hanyalah sebuah pintu kamar kali ini aku yang sering melihat hal-hal anak di rumah tidak bisa melihat apa-apa mana set kan kita tinggal berdua di sini jawabku dengan rasa penasaran karena ingin tahu apa yang dilihat dari safety itu Jun ada seorang perempuan wajahnya cantik mirip kamu dia senyum ke kita terus masuk ke kamar kamu Jun kali ini aku terkejut dengan jawaban safety kenapa yang dilihat adalah seorang dengan seorang wajah yang cantik sedangkan yang pernah kulihat di dalam rumah itu adalah sosok-sosok makhluk yang menakutkan ah Seb mana mungkin sih aku kan tinggal sendirian iya itu Jun ibu kangen kamu dia nyari-nyari Juni jawab safety sambil memandangku dengan meyakinkan bahwa sesosok ibu yang barusan dilihat adalah ibuku tapi Seb kamu kamu kok bisa yakin kalau yang tadi itu lihat ibuku aku masih tidak percaya dengan apa yang safety lihat dan kini berusaha menanyakan kisaran umur ibu tersebut kepada safety menurutmu umurnya berapa 32 spontan safety menjawab dengan mata mengarah ke pintu kamar yang berada persis di hadapan kamarku hatiku bertak lebih kencang mendengar jawaban safety iya ibuku dulu meninggal di usia 30 tahun pada saat itu umurku baru menginjak 9 tahun dari jawabannya safety lontarkan sepertinya ia bisa melihat masa lalu keluarga ku lampu yang tadinya padam setelah kami selesai makan akhirnya menyala ditemani safety malam ini aku sedikit merasa tenang karena akan ada teman untuk berbincang kami berdua pun banyak bercerita di selama pembicaraan kami safety mengucapkan terima kasih padaku karena sudah membantunya saat diganggu oleh Okta dan temannya ya Okta adalah salah satu anak orang kaya di kampus kami dan ia selalu mengganggu siapapun jika kemauannya tidak dituruti safety bercerita padaku bahwasannya saat itu Okta meminta safety untuk mengerjain tugasnya namun safety menolak untuk membantunya sehingga dia diperlakukan tidak baik oleh mereka ditambah lagi dengan ketidaksengajaan safety yang bersembunyi dan mengintip Okta berserta kawan-kawannya saat merundung Juni makasih Jun kamu sudah nolongin aku dari Okta dan sekarang kamu juga nawarin tinggal bareng di rumahku ucap safety kala itu sama-sama Sek sekarang kamu bakal aman kalau di kampus tapi kita harus pesepada sama Okta dan gengnya dia nekatan orangnya mentang-mentang orang kaya jawabku meyakinkan safety agar bisa tidak takut lagi saat di kampus setelah mengobrol sampai larut malam akhirnya safety memutuskan untuk beristirahat karena besok pagi dia ada jadwal kuliah pagi Jun ayo tidur aku udah ngantuk nih ucap safety dengan mata yang mulai memerah sepertinya ia sudah tak tahan untuk diajak berbincang yaudah kamu duluan deh aku mau nonton tv sebentar nanti aku nyusul ke kamar ucapku karena ingin menonton sebuah acara komedi tv safety pun langsung menuju kamar aku yang berada di ruang tv sendirian mencari acara komedi kesukaanku setelah 15 menit kemudian bunyi pintu kamar tidur seperti terbuka kriat nampak safety menuju belakang mungkin dia ingin buang air kecil aku pun kembali fokus menonton acara komedi sambil tertawa sendiri satu jam berlalu namun safety belum kembali dari belakang sep kamu kenapa kau bolak-balik dari belakang dengan sedikit teriak namun tiada jawaban dari safety kala itu aku yang khawatir berusaha memastikan ke bagian belakang rumahku ternyata saat ku intip dari pintu safety sedang berada di dapur di depan kompor pikirku mungkin saja safety merasakan lapar jadi dia membuat mie instan yang dibelinya tadi sore ya elah kamu lapar lagi dia makan juga ternyata dengan sedikit bercanda aku bertanya ke safety hi 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 safety hanya tertawa mendengar pebanyakanku aku yang juga ikut merasakan lapar berusaha mendekati dan ingin meminta mie instan buatannya kalau sudah matang aku minta ya kalau sudah matang sambil berjalan aku berusaha mendekatinya namun saat mulai melihat wajahnya ternyata bukan safety yang kulihat wajah tanpa mata dan hidung namun hanya ada mulut yang sudah membusuk dan digerumuti belatu spontan aku berlari menjauh ku ayunkan kakiku langsung menuju ke kamar dengan nafas memburu aku langsung naik ke atas rancang aku berusaha membangunkan safety yang sedang tertidur sep bangun sep teriakku untuk membangunkan safety yang sudah tertidur pulas eh apa sih bukannya tidur eh aku lihat hantu sep semua yang dari awal berusaha ku tutupi dari safety kali ini aku berusaha menceritakan apa yang perusaha ku lihat biasa aja kali emang banyak hantu di rumah kamu aku ngantuk nih udah tidur ah jawaban safety yang enggan membuka matanya waktu itu namun aku merasa menepuk badannya dengan keras agar mau membuka mata dan mau mendengarkan ceritaku akhirnya safety pun terbangun dan duduk di kasur aku langsung menceritakan kepada saat itu juga tapi aku lihat ada yang keluar dari kamar ini mirip kamu aku lihat jalan ke belakang rumah aku pikir itu kamu tapi waktu aku cek ternyata hantu dengan memegang bundak safety aku berusaha meyakinkan kalau yang kulihat memang hantu haha iya udah lagi-lagi safety menganggap rameh ucapanku namun kali ini aku berusaha mengajaknya ke dapur agar dia juga ikut melihat sosok hantu tersebut dengan mata kantuk safety mengiyakan yaudah ayo kita lihat kami pun berjalan pelan dengan safety di depan aku yang masih meresakkan ketakutan mengikutinya di belakang sambil memegangi bajunya hau hau terdengar bunyi seperti orang mengorok saat tidur sumber soal tersebut seperti dari arah dapur yang akan kami datang suara pokui gunam safety perlahan kami berdua mengintip bagian dapur dengan perlahan aku pun terkejut ternyata di dapur tidak ada apa-apa dan tidak ada hal yang aneh terjadi tuh kan gak nampak setannya ucap safety aku pun hanya terpaku kebingungan padahal tadi di dapur aku melihat hantu kumampu dalam hati udah ayo tidur lagi ngantuk nih safety yang masih mengantuk mengajak untuk kembali ke kamar aku yang masih merasa ketakutan hanya mengikutinya dari belakang sesampainya di kamar pihak pihak safety yang berada di depanku saat masuk ke kamar terdengar seolah mengincak air lho kok ada air di lantai kamar Jun wah kok aneh ya yaudah cepet nyalain lampunya kita bersihin dulu ucapku memerintah safety untuk menyalakan saklar di dinding dekat rajang safety pun berjalan perlahan menuju saklar yang ku maksud namun sesudah lampu dinyalakan kami berdua bingung karena di lantai tidak ada cairan yang terincak oleh safety gak ada cairan apa-apa sep kataku waktu melihat lantai di hadapanku yang kering setelah kejadian itu aku dan safety memutuskan untuk tidur kembali waktu menunjukkan pukul 23 lebih 15 safety yang dari tadi pagi belum tidur sudah terlelap di sampingku wah sial kok tidur sih empatku yang merasakan susah tidur karena terlalu lama tidur siang sampai waktu maghrib tadi aku hanya bengong sambil memandang langit-langit rumah mengamati setiap sudut kamar tiba-tiba mataku tertuju ke atas lemari pakaian yang ada di dekat jendela kamarku namun saat ku amati ternyata hanyalah kain dan kardus mataku mulai mengantuk dan perlahan memejamkan mata namun tak berselang lama safety terbangun mau kemana safety ucapku dengan mata setelah mengantuk pipis bentar safety pun berjalan keluar kamar dan menuju kamar mandi saat sedang jongkok dengan mata mengantuk tiba-tiba ada yang menyangkut di wajahnya perlahan tangan safety meraput bagian wajahnya sehelai rambutnya sangat panjang menempel di wajahnya kepala safety berlahan mendongak wajahnya mengarah ke bagian atap kamar mandi terlihat sebuah kepala putus dengan lidah menjulur sedang berayun-ayun di sana rambutnya benar-benar panjang tanpa badan seperti digantuk safety yang terkejut pun sontak berteriak sekencang mungkin dan berusaha lari dari kamar mandi teriakan safety mengeketkan ku membangunkanku yang berada di kamar aku terbangun dan berusaha mengambil safety namun saat ku buka pintu kamar hi 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 ah kerumunan anak kecil dengan muka yang sangat seram seperti ingin mengejarku dan mengajakku bermain aku yang ingin mengambil safety lantas mengurungkan niatku menutup kembali pintu dan melompat ke ranjang berusaha menutup kepalaku dengan selimut kenapa safety nggak datang-datang dari belakang sih kumamku dalam hati dan badan yang kubenamkan dalam selimut sep kamu dimana lama banget sih pipisnya namun tidak ada jawaban dari safety waktu itu tidak berselang lama terdengar suara cekikan dari bagian belakang rumahku hi 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 ha 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 terdengar suara terdengar mirip seperti suara safety aku sangat paham dengan suara tersebut tapi kenapa dia tertawa sendiri kembangku dalam hati lima beris berlalu safety tak muncul kembali ke kamar aku berniat menuju ke kamar mandi dengan rasa takut ku coba kembali membuka pintu kamar syukurlah sudah tidak ada apa-apa ku langkahkan kakiku setapak demi setapak menuju ke kamar mandi namun safety tidak ada pintu belakang rumah nampak terbuka karena masih penasaran akan keberadaan safety akhirnya ku intip perlahan melalui celah pintu itu berdiri seseorang nampaknya adalah safety menghadap sebuah pohon asam jawa disana ia seperti tengah membicarakan sesuatu dengan seseorang set masuk ke rumah ngapain dia meluar malam-malam begini panggilku saat itu sepertinya safety tidak mendengarkanku dengan ragu aku mencoba mendekati hi 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 saat aku mendekati safety hanya tertawa menghadap pohon jun jangan mendekat aku mendengar panggilan itu namun badanku seperti tidak bisa digerakkan untuk menoleh ke orang memanggilku badanku seperti ditarik salah satu makhub yang menyamar sebagai safety tersebut buk pukulan keras di bagian punggungku membuatku hilang kesadaran malam itu paginya aku sudah terbangun di dalam rumah aku seperti orang linglung dan berusaha bertanya kepada safety apa yang terjadi semalam semalam kamu ngapain di dekat pohon tanyaku pada safety yang sedang membuat teh manis di sampingku semalam aku lihat keantu di kamar mandi terus dari lewat pintu belakang eh ternyata gelap ya udah muter langsung ke teras depan rumah jawab safety terus yang ada di dekat pohon mirip kamu itu siapa aku berusaha menanyakan sesosok makhluk yang mirip dia berarti di dekat pohon asam jawa belakang rumahku itu hantu jahat yang ingin membawamu ke alamnya jadi seolah kamu yang lihat itu aku jawab safety dengan mengaduk teh manis dan menyukukan di dekatku jadi disini ada banyak penghuninya Jun aku bisa melihat dan merasakan apa yang terjadi di rumah ini dulunya tapi aku belum bisa memastikan sendiri takutnya yang aku sampaikan ke kamu itu juga salah semua gambaran yang muncul di penglihatanku acak-acak selanjutnya mendengar omongan safety aku teringat ibu yang dulu mati bunuh diri di rumah ini namun aku enggan untuk menceritakan hal itu pada safety paginya kami bersiap untuk berangkat ke kampus seperti biasa sesampainya di kampus kami berdua kembali bertemu dengan opta salah satu anak orang kaya yang songong dan selalu mengusik safety karena sekarang safety selalu bersamaku dia tidak berani mengusiknya lagi mungkin saja ia enggan merasakan hantaman ember tepat di wajahnya seperti yang dilakukan pada tahunnya waktu itu jam makan siang di kampus tiba aku dan safety memutuskan mengobrol di kantir mengenai kejadian yang kami alami semalam disini safety jujur dengan apa yang dialami safety bercerita pada saat pertama kali datang ke rumah suasana rumah tersebut gelap walaupun di siang hari ia dapat melihat seorang ibu dengan kedua belas anaknya menempat di rumah tersebut serta masih banyak lagi makhluk jahat lainnya sep gimana caranya mengusirnya sautku waktu itu sedikit takut dengan apa yang diceritakan safety gak tahu juga cun aku bingung safety yang merasakan bingung hanya menjawab singkat sambil menggigit ibu jarinya oke ya itu tadi cerita dari rusin ditunggu part selanjutnya ya sebelum cerita kita tutup alangkah baiknya tekan tombol subscribe like dan komen oke 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 oke